Pedang Bunga Bwe Jilid 6 Kejadian ini membuat Lichen Kian Hao jadi tertegun, agaknya ia tidak pernah mengira bahwa Hasan bisa ambil tindakan pengecut dengan melarikan diri dari kalangan. Suku-suku leher panjang di empat penjuru yang menyaksikan kejadian itu pun jadi gempar, mereka berkawak-kawak gusar bahkan gelang yang tergantung di atas lehernya yang panjang itu pun sama-sama dilepaskan. Lim Kian Hao mengira orang-orang itu hendak menyerang dirinya serentak, buru-buru badannya meloncat ke depan untuk pungut kembali pedangnya dari tanah dan bersiap sedia melakukan perlawanan. Sani buru-buru menghampiri dirinya seraya mencegah. Kongcu, jangan salah paham, mereka bukan hendak menghadapi dirimu serunya. Belum sampai si anak muda itu habis melengak, di tengah teriakan-teriakan gusar suku-suku leher panjang yang ada di sekeliling tempat itu sudah bergerak ke hadapan kuli, gelang leher mereka sama-sama dihantamkan ke atas mayat itu sehingga dalam sekejap metu jenazah bocah tadi sudah hancur berkeping-keping. Mengapa mereka menyerang sesosok mayat tanya Lim Kian Hao terjengang? Hasan adalah seorang kepala suku, tak disangka dia adalah seorang pengecut yang takut mati, dalam menghadapi seorang musuh ternyata sudah melarikan diri, hal ini boleh dikata merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan bagi kami orang-orang Biau, maka mereka bersama-sama merusak jenazah kuli sebab dia adalah putra dari Hasan. Tindakan ini tak bisa terhitung bahwa suku Biau kami buas dan biadab, dalam tata kera orang Hon kalian pun terdapat hal-hal yang sebenarnya tidak masuk di akal, seorang berbuat dosa, seluruh sanak keluarganya ikut dijagal, bahkan, yang telah mati pun kuburannya dibongkar dan mayatnya dicambuk. Kongcu, bagaimana penjelasanmu mengenai tata kera bangsa Hon kalian ini? Lim Kian Hao dibikin bungkam dalam seribu bahasa, merah jengah selembar wajahnya. Sungguh menyesal aku bukan seorang kaisar, kalau tidak pasti akan kuhapuskan tata kera yang sama sekali tidak masuk di akal ini serunya. Sementara itu dengan wajah berat orang-orang suku leher panjang itu pungut kembali gelang lehernya lalu dengan mulut membungkam sama-sama mengundurkan diri dari sana, tidak selang beberapa saat kemudian di tengah kalangan yang luas tinggal mereka berdua, bahkan Seng Dukun itu pun lenyap entah kemana perginya. Apakah peristiwa ini berakhir sampai di sini saja tanya Kian Hao Keheranan? Tidak ini hari boleh dikata merupakan hari yang paling memalukan bagi suku leher panjang, dewasa ini mereka buru-buru kembali ke rumah untuk mohon ampun pada dewanya masing-masing sebab tak dapat menuntup balas kepada Mdu, tapi mulai Baesoka sudah menjadi musuh umum dari seluruh anggota suku mereka, ke ujung langit atau dasar samudera pun mereka tidak akan melepaskan dirimu. Dari mana mereka boleh bertindak demikian? Teriak si anak muda itu gusar. Kuhli mati karena bunuh diri sedang Hasan melarikan diri, sebalikpun urusan ini ada sangkut pautnya dengan diriku tapi aku pun berbuat demikian demi membela diri bagaimanapun. Aku tak bisa berpeluk tangan membiarkan mereka bunuh diriku bukan titik. Sani tertawa getir. Setiap peristiwa yang terjadi di kolong langit tidak selalu sebanding dengan alasan-alasan yang sebenarnya, kalau tidak jagat akan damai dan aman tenteram, katanya. A-a-a-a-a-a, peristiwa ini telah terjadi, aku pun terpaksa harus terima semua kenyataan ini, untung pembalasan dendam mereka baru dilakukan mulai besok. Dewasa ini lebih baik kita segera berangkat untuk menyelesaikan urusan kita sendiri di manakah letak bukit serigala langit yang kau maksudkan itu. Titik. Sani menentukan arah lalu menuding ke arah sebuah puncak gunung, sahutnya. Bukit itu akan segera kelihatan setelah melewati bukit seberang, tetapi Kongcu harus bertindak hati-hati, tempat belakang sana merupakan daerah kuil suci bagi suku-suku leher panjang dan mereka pun sangat pandai dalam hal membuat alat-alat jebakan sesempurna bangsa Han kalian. Namun sebagian besar mereka pasang alat jebakan itu disesuaikan dengan keadaan alam, kita harus hati-hati bertindak. Kau pernah mengunggulkan ilmu hitam mereka yang dikatakan lihai, dan akhirnya terbukti bahwa kesemuanya ini cuma permainan anak kecil yang khusus untuk membohongi orang, dalam hutan belantara yang lebat itu sekalipun ada alat jebakan panah serta gunung golok bangsa Han kami, permainan tersebut tidak terhitung seberapa, apalagi ada cici di sampingku, aku rasa persoalan ini tak perlu terlalu dirisaukan. Sani menggerakkan bibirnya seperti mau mengatakan sesuatu, namun akhirnya ia cuma menghela napas panjang belaka dan melanjutkan perjalanan dengan mulut membungkam. Lim Kian Hao sama sekali tidak ambil perhatian terhadap peringatan perempuan itu, ia menyusul dari belakang dengan hati tenang, sepanjang perjalanan mereka lewati banyak sekali rumah penduduk suku leher panjebang, namun meredutkan tutup pintu nayar rapat-rapat, betetapi dari balik lubang jendela muncullah serentetan sinar mata penuh kebencian serta perasaan dendam. Perjalanan dilakukan dengan mulut membungkam, rumah penduduk makin lama semakin berkurang dan akhirnya mereka tiba di sebuah mulut selat yang sempit. Kongcu, mungkin kau tidak ambil perhatian terhadap ucapanku karena andalkan ilmu silatmu yang lihai serta nyalimu yang besar, tetapi aku sangat memahami keadaan dari suku leher panjang, aku harap kita jangan sampai berpisah. Mendengar ucapan gadis itu amat serius lim kian hao harus tarik kembali keangkuhannya, dalam hati pun semakin waspada. Harap cici berlega hati, aku pasti akan mendengarkan seluruh petunjukmu di saat dan keadaan seperti apapun. Sahutnya. Sani menghela nafas panjang, tiba-tiba ia percepat langkahnya alaksana terbang meluncur ke arah bukit sebelah depan, Lim kian hao ingat terus pesan Sani yang minta agar mereka jangan sampai terpisah, ia segera mengepos tenaga dan dengan kencang mengikuti terus di belakang tubuhnya. Jalan gunung yang sempit ini berada di antara tebing yang curam serta jurang yang dalam, lebar jalan tidak lebih hanya dua depa dan cukup dilalui seorang belaka. Lim kian hao takut gadis itu mendadak berhenti sehingga terjadi tumbukan dengan dirinya karena susah mengeram gerakan tubuhnya, maka selama ini ia tidak berani berjalan terlalu dekat dengan dirinya, meski demikian ia tidak paham apa sebabnya Sani bergerak demikian cepat. Setelah bergerak beberapa saat lamanya, jalan gunung itu makin lama semakin sempit, hampir boleh dikata kadangkala mereka harus bergerak dengan punggung menempel di atas dinding tebing, sekalipun begitu gerakan tubuh Sani sama sekali tidak berkurang, ia lanjutkan perjalanan dengan gerakan cepat. Lama-kelamaan Lim kian hao tak kuasa menahan diri, teriaknya. Cici bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan perlahan sedikit titik. Karena harus berbicara, hawam turni yang terkumpulkan jadi buriar, langkah kakinya makin bertambah berat. Mendadak ia merasa kakinya menginjak tempat kosong diikuti dari atas bukit berkumandang suara gemuruh yang amat keras, berpuluh-puluh batu cadas bagaikan hujan grimis berguguran ke bawah. Lim kian hao terperanjat dan segera mendengat tampaklah batu-batu cadas itu meluncur ke bawah dengan hebatnya, tiga-empat tombak di sekeliling tubuhnya terjangkau dalam ancaman tersebut apalagi ia berada di suatu daerah yang terbatas, tak mungkin baginya untuk menghindar ke tempat lain, terpaksa sepasang telapaknya didorong ke depan untuk memunahkan datangnya ancaman tersebut. Batu-batu cadas itu bagaikan hujan grimis rontok ke bawah dengan hebatnya, suara gemuruh memekikan tei inga, lim kian hao terdesak hebat, laksana kilat badannya meluncur ke arah depan ambil kesempatan batu pertama berhasil dipukul ke samping oleh serangannya. Belum sampai beberapa tombak ia berlalu, rombongan batu yang kedua sudah turun ke bawah dengan hebatnya. Untung Sani telah berhenti dan putar badan mengirim sebuah. Puku Ian, batu-batu cadas itu pun berhasil dibendung oleh serangannya dan sama-sama terpental ke arah jurang. Menanti si anak muda itu berhasil tiba di sisi tubuh Sani rasa kagetnya baru berhasil dilenyapkan beberapa saat ia membungkam, kemudian sambil menjulurkan lidahnya ia menghala napas panjang. Sungguh lihai-sungguh lihai bagaimana mereka pasang alat jebakan semacam ini. Sekarang Kongcu tidak akan mengatakan jebakan mereka sebagai suatu permainan anak kecil bukan jengek Sani sambil tersenyum. Merah padam selembar wajah si anak muda itu. Cici, apa gunanya kasih dir diriku? Aku tidak menyangka kalau alat jebakan tersebut bisa mereka pasang di atas. Tanda petik A-A-A-A-I aku sendiri pun tidak tahu. 20 tahun berselang kepala suku Tiakob pernah mengundang ayahku untuk berkunjung ke tempat ini. Ia beritahu kami bahwa jalan ini disebut jalan burung terbang. Artinya jalan ini baru bisa dilalui apabila seseorang memiliki gerakan tubuh yang gesit dan ringan seperti burung terbang. Maka sejak semula aku sudah bergerak maju dengan gerakan yang paling cepat, aku berusaha untuk meringankan tubuhku semampu kekuatanku. Kongcu, bagaimana kau sampai menyentuh alat jebakan mereka? Lim Kian Hao termenung sejenak, kemudian baru berkata, karena harus berbicara, maka tekanan langkahmu agak berat, seolah-olah aku merasa menginjak tempat kosong. Nah, itulah dia di atas jalanan yang hendak kita lewati ini pasti mereka sudah membuat banyak sekali liang-liang kecil, setiap liang kecil itu dihubungkan dengan tumpukan batu yang ada di atas bukit akan tergerak dan segera bergelindingan ke bawah. Lalu bagaimana kira mereka melampaui tempat ini aku tidak percaya kalau mereka dapat bergerak lebih ringan dan lebih gesit dari burung yang terbang di angkasa. Kongcu, lucu benar pertanyaanmu ini Sani tertawa cekikikan jalanan ini bukan suatu jalanan yang bisa ditempuh oleh sembarangan orang, sekalipun hendak bersembayang ke dalam kuil suci mereka, orang itu pun harus mendapat petunjuk lebih dahulu dari orang yang paham dengan jalan ini, Sebelum dilewati lubang-lubang kecil tersebut mereka tutupi dengan papan kayu, seperti halnya ketika aku lewat di tempat ini tempo dulu, sepanjang perjalanan dilapisi papan kayu, hal ini menunjukkan betapa ketat dan telitinya mereka bekerja. A-a-a-a-ai sekarang aku baru tahu sampai di taraf manakah kemampuan yang kumiliki. Setelah mengalami satu peristiwa maka kecerdikan seseorang akan bertambah, asal di kemudian hari Kongcu bertindak lebih hati-hati, aku rasa itu sudah cukup. Habis berkata gadis Biawini pun bagaikan seekor burung meluncur kembali ke depan, kali ini Lim Kiep Nhao tak berani beraya lagi, dengan kencang ia membuntuti terus dari belakang. Beruntung sepanjang perjalanan mereka tidak jumpai marah bahaya lagi, sedang jalan gunung pun makin lama semakin lebar sehingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah hutan dan berhenti. Sani termenung beberapa saat lamanya sambil mengawasi keadaan di sekeliling tempat ini, menyaksikan sang gadis berhenti yang H.O.O. segedera menghampiri asraya bertanya. Cici, mengapa berhenti dan tindak lanjutkan kembali berjalan? Hutan yang ada dihadapi kita ini sungguh aneh sekali, sewaktu tempo dulu aku datang kemari bentuknya sama sekali berbeda, kata Sani dengan alis berkerut. Cici berkunjung kemari ketika 20 tahun berselang seandainya waktu itu ada bibit pohon yang baru tumbuh maka setelah lewat 20 tahun pohon itu pun sudah tumbuh lebat, tentu saja keadaannya jauh berbeda dengan keadaan dahulu. Tidak benar 20 tahun berselang, di tempat ini sama sekali tak ada pohon, bahkan pohon-pohon yang berada di hadapan kita saat ini berbentuk aneh sekali, belum pernah aku jumpai pohon macam ini dalam wilayah Biau. Lim Kian H.O.O. ikut mengawasi hutan itu beberapa saat, lalu dengan nada tercengang ia pun berseru. Tepat sekali ponon ini adalah pohon pak yang, kebanyakan tumbuh di sekitar daerah Kenglem, bagaimana mungkin pohon semacam ini bisa tumbuh begitu lebat di sini? Pasti ada orang sengaja menanam pohon tersebut di tempat ini, tapi apa maksudnya pohon yang liu ini ditanam di tengah pegunungan yang terpencil dan sunyi? Sani tak habis mengerti, ia tak dapat pecahkan teka teki ini maka cuma menggeleng belaka, sedangkan Lim Kian H.O.O. menyelidiki lebih jauh mendadak dengan nada gembira teriaknya. Ah 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 ah, sudah kutemukan, pohon-pohon yang liu ini ditanam sesuai dengan letak barisan Ngo Heng yang ampuh. Sampai seberapa jauh Kong Chu memahami soal barisan tersebut tanya Sani sambil menyapu sekejap ke arahnya. Terlalu dalam sih tidak, cuma guruku liu Bu Hau Yei mempunyai kepandayan terhadap barisan-barisan itu maka sedikit banyak aku mendapat didikan serta keterangannya, ditinjau dari letak posisi pohon liu ini aku rasa barisan ini. Adalah Cheng Huan Ngo Heng Tin, asalkan kita bergerak mengikuti perubahan dan temukan pintu hidup, dengan sendirinya hutan ini dapat kita lalui dengan gampang titik. Sembari berkata ia berputar beberapa kali di depan hutan itu seraya berguman seorang diri. Kiri tiga kanan empat, tengah lima samping dua, menjumpai da'elapan mundur sebatu ah 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 benar, disinilah letak pintu hidup. Sambil berkata ia tuding sebuah luang kosong di antara dua batang pohon, kemudian dengan penuh perasaan bangga ia tersenyum angkuh ke arah Sani. Menyaksikan tingkah laku si anak muda itu air muka Sani berubah amat serius, lama sekali ia membungkam kemudian baru berkata, Kongcu, lebih baik berhati-hati lah dalam setiap tindakan. Haaa, 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 pasti benar dan tak berakal salah lagi kali ini giliranku untuk bertindak sebagai petunjuk jalan bagi Cici. Sani tidak langsung menyahut ia berpikir sebentar setelah itu baru katanya. Terhadap soal barisan aku sama sekali tidak mengerti tentu saja Kongcu harus bertindak sebagai petunjuk jalanku. Lim kian haoo benar-benar amat bangga, sementara ia siap melangkah masuk ke dalam hutan tiba-tiba Sani melepaskan ikat pinggangnya dan berikan ujung sebelah kepada si anak muda itu, katanya. Meskipun aku tidak paham tentang barisan, namun aku tahu bahwa dalam barisan tersebut terdapat banyak perubahan di luar dugaan, dan ampuh sekali, maka aku berharap Kongcu suka mencekal ujung ikat pinggang ini agar kita berdua jangan sampai saling berpisah. Terhadap ketelitiannya Lim kian haoo merasa amat kagum, ia segera menerima ujung ikat pinggang itu dan sambil tersenyum melangkah masuk ke dalam hutan. Sani pun ikut masuk ke dalam, di antara kedua orang itu terpaut jarak sejauh 5-6 depa, gerakan langkah mereka lambat sekali, barisan yang ditanam dalam hutan tersebut persis seperti apa yang ia katakan, sepanjang perjalanan mereka dapat bergerak dengan lancar tanpa menjumpai halangan. Ketika mendekati lohor dari antara pekohonan mereka dapat saksikan sebuah gunung menjulang di depan mata, jelas perjalanan sudah hampir mencapai akhir Lim kian haoo jadi amat bangga, sambil tertawa ia berpaling dan serunya keras-keras. Cici, coba lihat kita sudah hampir melewati. Belum habis ya bicara air mukanya sudah berubah hebat, kiranya di ujung ikat pinggang tersebut tidak nampak Sani yang berwajah cantik lagi tapi sebagai gantinya di sana berdiri seorang makhluk aneh yang mengerikan tentunya. Mahluk tersebut sekerara dipaksakan boleh disebut seorang manusia bahkan seorang wanita. Namun membicarakan soal raut wajahnya boleh dikata tiada berbeda dengan setan atau siluman apapun, rambutnya panjang dan awut-awutan terurai menutupi bahunya yang telanjang, dari wajah hingga ketubuhnya memancar selapis cahaya hitam, matanya sipit, lubang hidungnya menghadap ke atas, dan mulutnya amat besar sehingga kelihatan jelek dan buruk sekali wajahnya. Yang paling memuakan adalah sepasang buah dadanya yang besar dan tergantung ke bawah bagaikan pepaya, sungguh menjijikan sekali, pinggangnya tertutup oleh secarik gaun pendek, sepasang pahanya yang kasar, besar lagi hitam. Tersungging di depan mata, rambut kasar berwarna hitam hampir-hampir menutupi seluruh perut dan pahanya. Perayawakan tubuh Kian H.O.O. boleh dikata tidak terlalu pendek, namun kalau dibandingkan dengan perempuan buruk itu ia masih belum apa-apanya. Ketika mendengar seruan si anak muda itu, ia segera menyeringai tertawa kegelian, dengan suara yang serak bagai kantong bobrok ujarnya. Ha-ha-ha, 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 bocah muda manis benar mulutmu, kok panggil aku sebagai cici? Aduh mungkin. Usiaku jauh lebih kecil dari umurmu. Melihat tampangnya saja Lim Kian H.O.O. sudah muak apalagi sewaktu ia berbicara dari mulutnya menyiarkan bau jengkol yang benar-benar amis dan memualkan, hampir-hampir saja pemuda itu jatuh kelenger. Setengah harian lamanya ia dibikin mabok oleh bau jengkolnya yang istimewa itu, akhirnya si anak muda itu berteriak. Kau siapa kau di mana enciku? Hiyeiwi, 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 bukankan aku adalah encimu? Hiyeiwi, 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 genit benar gadis buruk ini, sambil tertawa cekikikan ia berlagak macam gadis pemalu. Omong kosong bentak yan ho naik pitam, yang kemaksudkan adalah orang lain. Gadis buruk itu goyangkan badannya sehingga sepasang tetek yang tergantung ke bawah bagaikan buah pepaya itu ikut bergondal-gandul tiada hentinya, ngeri benar keadaannya membuat perut jadi mual dan kepingin muntah. Hiyeiwi, 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 orang lain serunya sambil celingukan kesana kemari kok tidak ada orang sudah lama. Ku ikuti dirimu, selama ini pula kau seorang yang berputar kayun dalam hutan ini. Omong kosong kembali kian ho mementak gusar. Terang-terangan enciku mengikuti aku di belakang, bahkan ia cekal ujung ikat pinggang tersebut, kau sudah apakah dirinya? Tidak salah, sekarang dia berada di mana? Tiga hari berselang ia sudah ditangkap oleh si monyet tua. Kentut makmu makikian ho, belum lama berselang. Enciku sama-sama aku masuk ke dalam hutan ini. Waaah kalau begitu aku sih tidak tahu, aku cuma lihat kau berputar dalam hutan seorang diri bahkan jalan yang kau lewati adalah jalan kematian semua, Sebenarnya aku tidak mau ikut campur, namun setelah kulihat bahwa wajahmu ganteng maka aku tidak tega biarkan kau mati dalam hutan, oleh sebab itu buru-buru aku membuntuti dari belakang titik. Menyaksikan gadis buruk itu berbicara terus terang dan belak-belakan, tidak mirip seorang penipu. Lim kian ha o o jadi keheranan. Kemana perginya Anci Sani? Serunya. Bagaimanapun tak mungkin ia lenyap begitu saja sekalipun ia mengalami bencana, tidak seharusnya aku buta dan tuli sama sekali tidak merasakan kejadian itu. Eeei sejak kapan kau pegang ujung ikat pinggang tersebut titik? Kurang lebih satu jam berselang. Jawab gadis buruk itu setelah berpikir sejenak. Kutemui kau berputar-putar dalam hutan seorang diri sambil menyeret ikat pinggang tersebut. Omong kosong sejak aku masuk ke dalam hutan sampai sekarang belum sampai melewati satu jam gembor kian ha o o dengan amat gusar. Gadis buruk naik pitam, sambil mencibirkan bibirnya yang tebal lagi hitam serunya. Kapan aku pernah membohongi dirimu? Aku sudah berdiam selama belasan tahun dalam hutan ini, setiap mengitari 300 batang pohon berarti seperempat jam, aku sudah ikuti dirimu mengitari seribu batang pohon, kalau dihitung bukan berarti sudah melewati satu jam. Lim kian ha o o tertegun, ia merasa sepanjang perjalanan agaknya tidak sampai menjumpai begitu banyak pohon, tapi ditinjau dari ucapan gadis buruk itu agaknya ia tidak sedang berbohong, untuk sesaat ia jadi bingung dan tidak habis mengerti. Tiba-tiba gadis buruk itu tertawa. Ah 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 ah, sekarang aku tahu sudah, kau melewati Hwia Sian Bun maka tidak tahu berapa lama sudah kau lewati, seandainya jejakmu tidak berhasil kutemui mungkin sepanjang hidup kau bakal berputar terus di dalam hutan ini. Omong kosong terang-terangan aku berjalan masuk lewat pintu hidup, sebentar lagi akan kutembusi hutan ini. Sekali lagi si gadis buruk itu tersenyum. Kau hendak keluar lewat mana tanyanya. Lim kian ha o o angkat kepala dan memandang ke arah mana dijumpai gunung tadi, namun dengan cepat ia berseru kaget, kiranya dalam waktu singkat itulah pemandangan dihadapannya sudah berubah, Gunung yang dijumpainya secara lapat-lapat tadi sekarang sudah berubah jadi bayangan pohon yang tak terhingga banyaknya, gadis buruk itu segera tertawa cekikikan. Saat ini kau berada di perbatasan antara jalan Hwia Sian dengan jalan susat, tentu kau telah menjumpai pemandangan yang menyesatkan bukan apabila tidak cepat berhenti. Di tempat ini, sebentar kemudian kau akan berada dalam jalan mati. Lim kian ha o o tersentak kaget, dengan hati terperanjat serunya, barisan apakah yang dipasang di sini titik. Aku sendiri pun tidak tahu barisan apakah ini, barisan ini disusun oleh ayahku serta si monyet tua titik. Siapakah ayahmu dan siapa monyet tua itu? Ayahku sudah mati sedang monyet tua seperti kalian, dia pun seorang pria tetapi berhubung rot wajahnya mirip monyet dan ia pun syikau. Maka aku serta ayah panggil dia sebagai monyet tua sedang aku sendiri bernama Tongkau, si monyet tua panggil aku dengan sebutan si Beligo. Mendengar kata Beligo kian ha o o tak tahan ingin tertawa, sebab badan gadis buruk ini memang persis seperti buah Beligo. Melihat si anak muda itu tertawa, si gadis buruk itu jadi bangga, ujarnya. Eeei bocah muda ayoh tertawalah sekali lagi sungguh manis kalau kau tertawa, senyuman si monyet tua tidak seindah dan semanis dirimu. Lim kian ha o o tau gadis buruk ini bukan saja berwajah jelek bahkan tolonya luar biasa, ia jadi heki. Sudah, sudah, jangan banyak bacot yang tak berguna, aku hendak pergi mencari enciku. Teriaknya. Percuma kau tidak bakal temukan dirinya. Titik. Mendengar perkataan itu suatu ingatan berkelebat dalam benak si anak muda itu, buru-buru ia tertawa dan berkata, Pongkau, hapalkah kau dengan keadaan hutan ini? Tentu saja hapal sejak kecil aku dibesarkan dalam hutan ini, setiap batang pohon yang terletak di sini aku berputar satu kali aku hendak temukan kembali enciku. Gadis buruk itu tertegun, kemudian serunya. Bukankah tadi kau panggil aku sebagai enci setelah aku jadi encimu, apa gunanya kau cari orang lain lagi titik? Tadi aku tidak tahu kalau kau, tapi sekarang kau kan sudah tahu titik. Menyaksikan wajahnya yang buruk dengan sebaris gigi yang runcing, Lim kian ha o merasa seram, hatinya bergidik. Kau anggap sebutan cici boleh digunakan buat setiap orang kalau kau tak mau bawa jalan, aku akan pergi sendiri. HMM cuma andalkan sedikit perubahan macam ini, belum tentu benar-benar bisa mengurung diriku. Selesai bicara ia siap meninggalkan tempat itu. Dengan cepat gadis buruk itu menghadang di hadapannya sambil berteriak. Tidak boleh, kau tidak paham dengan perubahan yang terdapat dalam barisan ini, kalau menerjang masuk ke dalam senaknya maka hanya satu jalan kematian saja bagimu titik. Enya dari sini sekalipun mati kau pun tak usah turut campur titik. Namun gadis buruk itu tetap menghadang di hadapannya, Lim kian ha o habis sabarnya ia segera ayun kepalanya mendorong bahunya, siapa sangka gadis buruk itu memiliki tenaga yang luar biasa sekali, bahkan dari balik tubuhnya secara lapat-lapat terdapat segulung tenaga pantulan yang hebat. Baru saja telapak tangan kian ha o menempel di atas bahunya, ia sudah terpental balik oleh daya pentel yang memancar keluar dari tubuh gadis buruk itu, badannya. Mundur lima enam langkah ke belakang dengan sempoyongan, akhirnya ia menumbuk di atas sebuah pohon tadi patah jadi dua bagian. Seketika itu juga suasana di sekelingnya berubah jadi gelap gulita, angin guntur menderu-deru, dari dalam hutan muncul selapis kabut yang tebal mulai menutupi seluruh pemandangan. XXXXXX Lim kian ha o seketika merasakan tubuhnya bagaikan terjerumus dalam kegelapan yang tak terhingga, begitu gelap suasana di sekitarnya membuat lima jari sendiri pun tak dapat dipedakan, lebih-lebih jangan harap bisa melihat keadaan di luar, tapi ia dapat bedakan dan rasakan segulung daya tekanan di balik deruan angin puyuh serta sambaran guntur. Daya tekanan yang tak berwujud itu makin lama makin besar dan makin rapat sehingga membuat ia terengah-engah. Bukan saja daya tekanan itu menghalangi pernapasannya bahkan menggencet dirinya di tengah, seolah-olah tubuhnya hendak diremuk redamkan jadi bubuk. Ia tahu apa yang telah terjadi, sebab liu buhwe gurunya pernah menceritakan keampuhan dari barisan tersebut, walaupun cuma beberapa batang pohon serta batu yang diatur sedemikian rupa, namun cukup untuk menghancurkan setiap orang yang memasukinya. Tadi, secara gegabah ia menyerang gadis buruk itu, siapanya nadaya pentel yang terpancar keluar dari badannya begitu mengejutkan, bukan saja ia sekarang terjerumus dalam keadaan sulit. Ia sadar gelisah pun percuma apalagi dalam keadaan seperti ini, maka ia mulai pusatkan perhatiannya, mengatur pernapasan dan rejuang melawan tenaga tekanan yang tak berwujud tersebut. Perlahan, perlahan, lama-kelamaan tenaga tekanan tak berwujud itu makin berkurang namun empat penjuru masih gelap gulita, ia tarik napas panjang-panjang, seluruh kekesalan serta kesesakan dalam dadanya dihembuskan keluar meski demikian badannya tak berani berkutik barang sedikit pun jua. Sebab ia tahu asal badannya sedikit bergerak maka ia bakal terjerumus dalam barisan itu semakin dalam, entah marah bahaya apalagi yang bakal dijumpai. Sungguh aneh terang-terangan barisan ini diatur dengan posisi Cheng Huan Ngorong Heng Tin, sedang aku pun masuk lewat pintu hidup, tapi mengapa bisa terjadi begini? Ini apakah kera yang diajarkan suhu kepadaku salah besar titik. Baru saja ingatan tersebut berkelebat lewat, tenaga tekanan di luar tubuhnya semakin hebat, buru-buru ia buang seluruh pikiran yang tak berverguna dan berdiri dengan hati tenang, pikirannya sama sekali tak berani bercabang memikirkan persoalan lain lagi. Entah lewat berapa saat lamanya, ia rasakan ada sebuah telapak tangan yang kasar sedang merasa amat tersiksa, namun ia tak berani berkutik bahkan ingatan untuk menyingkirkan telapak itu pun tak berani. Diikuti terdengar suara yang kebasar dan serak bagai kantong bau brok berkuman bang datang. Eeei bocah muda, kau betul-betul hebat, di tengah gencetan angin puyuh serta guntur yang menyerang dari empat penjuru, kau belum mati juga titik. Jelas suara itu berasal dari gadis buruk itu, begitu ngeri suaranya sampai perut kontan jadi mual dan ingin muntah, tapi ia tidak berani berpikir yang bukan-bukan. Beberapa saat lamanya gadis buruk itu merabai tubuhnya kemudian baru menarik bajunya ke arah depan, tanpa sadar. Lim Kian Hao ikut terseret keluar dari dalam barisan mengikuti kekuatan daya tarik itu, seperti anak nasi lamanya ia baru merasakan pandangan matanya jadi terang, bahkan udara pun jadi lebih segar. Saat itulah ia berani buka mati untuk memperhatikan keadaan sekelingnya, tampak bintang bertaburan di angkasa, bayangan pohon menutupi seluruh pemandangan dan ia sudah berada di luar hutan, tampak tongkau sambil pantang bibirnya yang tebal lebar-lebar tertawa cekikikan tiada hentinya. Saudara cilik, kau betul-betul luar biasa pujinya. Dua jam terperosok di tengah barisan angin dan guntur, ternyata kau tetap sehat walafiat tanpa menderita luka barang sedikit pun juga, senyuman itu sangat jujur dan polos membuat Lim Kian Hao meski mendongkol namun tak sanggup mengutarakan kemangkelannya. Terima kasih kau telah menolong aku lolos dari mara bahaya, katanya hambar, pongkau mendungak tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kau tak usah berterima kasih kepadaku, tadi aku benar-benar tersiksa rasanya, aku tidak tahu kalau tenagamu begitu besar, kalau tidak sewaktu kau hantam diriku aku tidak akan berani melawan dengan gunakan ilmu Sinkeng Pantulan atau Hwan Kie Sinkeng. Sinkeng, ilmu tersebut diajarkan ayahku untuk melindungi keselamatanku makin besar tenaga yang menyerang diriku makin besar pula tenaga pantulan yang memancar keluar dari tubuhku, kalau kau menghantam tidak terlalu keras, mungkin tubuhmu tidak akan terlempar ke dalam barisan Hang Lui Tin bagaikan layang-layang putus penang, saudara cilik, apakah kau terluka titik? Setelah dihantam gadis buruk itu malah menguatirkan keselamatannya, hal ini membuat Kian Hao jadi jengah sampai pipinya berubah merah dipadam, sahutnya agelagapan. Aku baik sekali, sama sekali tidak terluka barang sedikitpun. Haa, 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 kalau begitu bagus sekali, kalau tidak aku bisa sedih sepanjang hidup, seandainya kau tidak beruntung dan mati, maka akulah yang sudah mencelakai dirimu, belum pernah ku jumpai lelaki seganteng dirimu, aku benar-benar serasa tidak tega membiarkan kau mati. Tong kau, cukup sudah jangan ucapkan kata-kata yang tidak genah, kau harus bantu aku untuk temukan kembali nciku itu titik. HMMM kenapa sih kau selalu memikirkan ncimu itu seru tong kau cemberut, wajahnya berubah membesi apakah aku tidak boleh jadi ncimu? Titik. Lim kian hao naik pitam, kepingin sekali ia geblok mulut gadis buruk itu tapi teringat pelajaran yang barusan diterima dengan paksa ia tekan hawa amarah tersebut si anak muda ini segera mendengus dingin sebagai jawaban. Menunggu setengah harian lamanya belum juga mendengar lim kian hao menjawab, tong kau jadi amat kecewa, keluhnya sambil menghela nafas. Saudara cilik, aku tahu kau tak sudi karena wajahku terlalu buruk. Nada ucapannya penuh mengandung rasa kesal, murung dan sedih. Lim kian hao jadi tega, dengan suara rendah bisiknya, tong kau, aku bukan bermaksud demikian. Tak usah bicara lagi tong kau menggeleng dengan sedih. Aku sendiri pun paham, jangan dikata kau sampai ayahku sendiri pun mengatakan aku jelek sekali seperti wewe kantong, ia tidak suka kepadaku, walaupun wariskan ilmu silat kepadaku namun jarang sekali bergaul dengan diriku, ia selalu suruh aku jaga hutan ini seorang diri, maka ketika ia mati aku. Sama sekali tidak sedih, hanya saudara cilik, keadaanmu berbeda, sejak pertama kali bertemu dengan dirimu, aku sudah merasa senang. Bahkan sewaktu kau menggaplok diriku tadi aku pun tidak marah, kalau kau benar-benar benci dengan diriku, aku hidup pun tak berarti, aku jelek, aku buruk dan sejak dilahirkan aku selalu begini sebab memang aku ditakdirkan. Dan demikian seringkali aku berharap wajahku bisa berubah rada menarik. Tong kau, jangan reganlah berpikir, demikian hikur si anak muda itu dengan suara halus, ia benar-benar dibuat terharu, seseorang boleh punya beberapa orang enci, asalkah suka bantu aku untuk menolong enciku itu, bagaimana kalau aku pun panggil kau sebagai enci titik. Sungguh kau tidak akan menipu diriku teriak tong kau kegirangan. Tentu saja sungguh, buat apa aku membohongi dirimu titik. Tong kau tertawa, tapi dengan cepat ia jadi murung kembali katanya. Tapi dalam hutan ini benar-benar tak ada enci mu, aku selalu berjaga di sini dan belum pernah menemukan tanda-tanda atau jejak orang lain. Omong kosong terang-terangan aku datang kemari bersama-sama. A-A-A-A-I, kalau kau berkeras tidak mau percaya, aku pun tak bisa berbuat iain dalam hutan memang ada seseorang terkurung di situ, tapi dia adalah seorang pria. Dari sikap serta lagak gadis buruk itu, Kian H-O-O merasa yakin bahwa ia bukan sedang berbohong dalam keadaan apa boleh buat terpaksa ia berkata. Kalau begitu bawalah aku menuju ke tempat di mana pria itu terkurung titik. Tong kau tidak segera berangkat, ia bertanya kembali. Seandainya aku tak berhasil temukan enci mu, apakah kau tak suka memanggil diriku sebagai enci? Lim Kian H-O-O tidak ingin banyak cincong dengan dirinya, segera ia berseru. Asalkah suka membantu din ku, perduli berhasil ditemukan atau tidak aku pasti akan menganggap dirimu sebagai enci ku. Tong kau jadi kegirangan, ia tertawa cengar-cengir. Saudara cilik, kau baik sekali aku pasti akan membawa kau untuk menjelajahi seluruh hutan ini. Seriaya berkata dengan hati girang ia buka jalan dan masuk kembali ke dalam hutan liau itu, berputar ke kiri berbelok ke kanan sambil berjalan si anak muda itu mengawasi terus perubahan yang terkandung di dalamnya. Beberapa saat kemudian ia berteriak keras. Ak-a-a-ah kiranya hutan ini kecuali diatur dengan posisi barisan Cheng Huan Ngigoro Heng Tin, masih terselip pula perubahan dari barisan Pat Kua, tidak aneh kalau aku tersesat. Saudara cilik, kau amat cerdik hanya memandang sekilas saja barisan ini berhasil kau tebak dengan tepat, tapi perubahan dalam barisan ini banyak sekali, di antaranya terdapat Cheng Huan Ngigoro Heng, Hie Bun Pat Kua, Kiu Kong, H.O. Toh, Ye U Ong Hwi Aien, Liat Siu serta P.O. Lo Ban Hiang, Ayahku serta si monyet tua telah membuang banyak tenaga dan pikiran baru berhasil membangun hutan ini sedang aku sendiri pun cuma tahu bagaimana lewati tempat ini, apakah artinya dan bagaimana perubahannya aku sama sekali tidak tahu sekarang ayahku sudah mati, aku pikir cuma si monyet tua seorang yang benar-benar mengerti akan makna serta rahasia barisan ini. Siapa sih monyet tua itu titik? Monyet tua Ye A A monyet tua, aku cuma tahu ia si kau dan seperti ayahku, dia pun seorang kakek tua, cuma kepandainya sangat lihai, lebih baik kau jangan cari gara-gara dengan dirinya. Lim Kian H.O. merasa banyak kagum gadis buruk ini punya pengetahuan yang luas, tapi ada pula beberapa bagian yang tolonya luar biasa, sekalipun ditanya lebih jauh belum tentu ia dapatkan yang dicari, maka ia segera alihkan pokok pembicaraan ke soal lain katanya. Teringat tadi kau pernah berkata bahwa tiga hari berselang si monyet tua itu berhasil menangkap seseorang dalam hutan ini, benarkah demikian titik? Tidak salah, tiga hari berselang ada sepasang laki perempuan memasuki hutan ini, agaknya yang pria sedang dikejar oleh wanita itu. Akhir si monyet tua membawa pergi wanita itu dan tinggalkan seng pria di sini, karena begitu buka suara tadi kau lantas tanyakan ncimu, maka aku mengira perempuan itu adalah ncimu B. Macam apakah perempuan itu abur-buru kiban H.O. bertanya. Tongkau berpikir sejenak kemudian baru menjawab, usianya lebih tua darimu, wajahnya cantik jelita, bajunya. Warna putih dan kepandaian silatnya sangat lihai. Lim Kian H.O. jadi sangat terperanjat sebab menurut apa yang dituturkan Tongkau barusan berarti perempuan itu ada kemungkinan adalah Toan Kiem Hoa, ia jadi amat geletisah. Kita tak usah mencari ciciku itu, mari tengok dahulu pria yang kau ceritakan tadi serunya. Tongkau tidak habis mengerti apa sebabnya secara tiba-tiba si anak muna itu berubah niat, tapi ia sangat penurut sekali, mendengar seruan itu ia pun putar arah. Tidak selang beberapa saat kemudian tiba-tiba ia tuding cesebuah pohon dan berkata, itu dia, pria tersebut berada di sana, mungkin sudah mati. Titik. Lim Kian H.O. segera lari ke situ, air mukanya berubah. Hebat sebab ia segera kenali orang itu bukan lain adalah luga, wajahnya hitam pekat darah kental mengalir keluar dari tujuh lubang inderanya, jelas ia mati karena keracunan, jari tangannya masih tertancap di atas dahan pohon dan di atas dahan itu terukir beberapa patah kata yang berbunyi. Karena mendengar hasutan manusia laknat aku telah mengecewakan Suhau, meski mati aku tidak menyesal. Suhu menemui kesulitan, harap cicik segera maju ke depan. Jari tangannya terakhir masih hendak mengukir tulisan, mungkin saat ajalnya telah tiba sebelum ia sempat menyelesaikan pesannya, tulisan akhir cuma diukir separuh saja. Membaca tulisan itu air mukalim Kian H.O. berubah hebat, ditingjau dari pesan terakhir yang ditinggalkan luga jelas menunjukkan bahwa bukan saja Tuan Kiem Hoa sudah menjumpai mara bahaya, ditinjau tulisan cicik yang terukir pasti ia maksudkan diri Sani, atau dengan perkataan ini Sani tentu sudah datang kemari. Di samping itu di sisi mayat luga masih tertinggal sebilah pisau belati, menyaksikan kesemuanya ini ia jadi tertegur dan berdiri termangu-mangu. Melihat keadaan si anak muda itu tongkau jadi keheranan, segera tegurnya. Saudara cilik, kenapa kau titik? Tongkau dalam hutan ini kebocuali diri mum dasih ada siapa lagi yang bisa bermasuk keluar dalam hutan ini tanpa halangan titik. Tentu saja si monyet tua itu titik. Hawa gusar segera memancar ke seluruh tubuh Kian H.O.O., teriaknya keras-keras. Kalau begitu segera bawa aku menuju ke sana titik. Bukankah kau hendak mencari enci moh hutan ini masih? Ada separuh yang belum kita lewati. Kata tongkau tertegun. Tak usah dicari lagi enciku telah ditangkap oleh monyet tua titik. Tongkau jadi merandek dan kelihatan murung sekali. Saudara cilik katanya. Kalau kau ingin cari si monyet tua itu untuk bergeberak, lebih baik tak usah saja, sebab sekalipun aku membantu dirimu belum tentu bisa menangkap dirinya. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku harus pergi ke sana untuk menyumpai monyet keparat itu, sebab bukan saja ia sudah menangkap enciku, bahkan sudah menangkap pula. Kata selanjutnya sulit diutarakan, sebab ia sendiri pun tak tahu harus memanggil Toan Kiem Hoa dengan sebutan apa. Tongkau tetap ragu-ragu dan berdiri melongo. Lim Kian Hao tak dapat menahan sabar lagi, dengan suara kasar teriaknya. Eeei, kalau kau tak mau bawa aku ke situ, sekarang juga aku akan pergi mencari sendiri, kau takut kepadanya tapi aku tidak takut, setelah berhasil ku tangkap dirinya, aku beset dan ku kupas kulit monyetnya yang sudah keriputan itu. Baik, pergi, pergi, kita segera berangkat, demi kau aku rela bentrok dengan monyet tua itu mempunyai kepadatannya yang lihai kau pun tak usah bentrokan dengan dirinya demi kau, sebab bagiku sekalipun harus korbankan jiwa pun harus kulawan dirinya, urusan ini tidak menyangkut dirimu. Tidak bisa jadi, asal ia berani melukai dirimu, aku tidak akan mengampuni jiwanya, kian hao otau gadis buruk itu sudah bulatkan tekat, sekalipun dinase hati juga percuma, maka ia berkata, baiklah tunggu saja setelah ia lukai diriku, kau baru ada jiwa dengan dirinya, sekarang cepat bawa aku ke situr titik. Dengan muletut membungkam tkong kau putar beradan dan berjalan kembali ke depan, setelah keluar dari hutan mereka berjalan masuk lewat sebuah jalan gunung. Ketika itu Fajar telah menyingsing, kabut yang tebal membuat hawa udara jadi amat dingin sekali membuat si anak muda itu bersin beberapa kali, menyaksikan tubuh tong kau yang telanjang ia jadi tidak tega, segera tegurnya. Tong kau, apakah kau tidak kedinginan mengapa kau tidak berpakaian titik? Tidak dingin sepanjang tahun empat musim aku selalu berada dalam keadaan seperti ini, jawab tong kau sambil tertawa bangga. Sebenarnya ayahku suruh aku berpakaian, tapi setelah ku pakai baju itu maka badanku terasa bagaikan tersiksa, maka segaraku lepas pakaian itu dan sampai sekarang tetap telanjang. Lim kian hao geleng kepala, dalam hati ia tak tahu bagaimanakah perasaannya pada saat ini, tapi ia tidak muak lagi seperti ketika berjumpa untuk pertama kalinya tadi, meskipun raut wajah gadis ini amat jelek tak buruk namun hatinya mulia, sikap baik terhadap dirinya selama ini pun muncul dari dasar sanubari yang bersih, tidak terkandung pikiran susat, mungkin gadis buruk ini masih belum mengerti akan hubungan cinta antara muda-mudi, lebih-lebih mengenai napsu birahi dan hubungan seks. Mendapat perhatian khusus dari si anak muda itu, pungkau kegirangan setengah mati, sambil berjalan naik ke atas bukit ia tuding ke depan seraya berseru. Monyet tua itu berdiam di atas sana, semula tempat itu merupakan kuil suci dari suku leher panjang, tapi setelah si monyet tua datang kemari kuil suci itu segera didudukinya, ia larang orang-orang suku leher panjang itu datang ke sana untuk bersembahyang, karena perbuatannya ini maka orang-orang suku leher panjang sangat membenci dirinya, tapi di jari pula terhadap dirinya. Pada saat ini si anak muda tersebut sedang diliputi ketegangan, ia tidak ingin banyak bicara, mendengar si monyet tua itu berdiam di atas bukit tubuhnya segera berkelebat terjang ke atas, hal ini membuat tongkau jadi gelisah dan buru-buru berteriak. Saudara cilik, jangan terburu napsu, tunggu aku sebentar. Titik. Lim Kian Hao tidak ambil gubris, ia teruskan gerakan. Meluncur ke depan tidak selang beberapa jauh mendadak dari hadapannya meluncur datang titik-titik cahaya hijau. Melihat datangnya ancaman, Lim Kian Hao miringkan badan sambil siap menyambut datangnya serangan itu. Tongkau yang ada di belakang buru-buru berteriak keras, saudara cilik jangan dipegang benda itu adalah api setan. Berada di tengah udara ia kirim sebuah pukulan ke depan dan membuat dua titik cahaya hijau itu segera terbabat dan rontok di atas rumput di sisi jalan, begitu terkena benda cahaya hijau itu menyebar keempat penjuru dan berkobarlah jilatan api yang amat dasyat, bahkan disertai pula bau busuk yang sangat menusuk hidung. Sekarang Lim Kian Hao baru sadar bahwa dua titik cahaya hijau yang mengancam ke arahnya tadi adalah senjata rahasia yang tersebut dari belirang, api macam ini mengandung hawa racun yang luar biasa, asal menempel di atas benda segera terbakar. Untung Tongkau lepaskan serangan untuk merontokkan ancaman itu, kalau tidak miscaya telapaknya. Sudah habis terbakar. Kewaspadaannya berlipat ganda, segera bentaknya, bangsa tikus dari mana berani melancarkan serangan bokongan. Tak usah ditanya lagi, pasti hasil karya dari si mayat hidup itu, sahut Tongkau cepat. Hanya dia seorang yang suka main api, api setan yang dinamainya Imleng Tukut Ciam. HMM orang-orang suku leher panjang justru pada takut dengan anak panahnya ini. Si anak muda ini jadi dibikin kebingungan setengah mati, mula-mula ada orang yang dinamakan si monyet tua sekarang muncul pula seseorang yang dinamakan mayat hidup, siapakah nama sebenarnya mereka tak ada yang diketahui maka ia bertanya. Siapakah si mayat hidup itu titik? Si mayat hidup ya si, mayat hidup, aku cutma tahu ia melahaksanakan segala pekerjaan mengikuti perintah dari si monyet tua, kalau kau ingin menanyakan pelbagai persoalan kepadanya, biar ku tangkap si mayat hidup itu dan tanyalah sendiri kepadanya. Seriaya berkata badannya menubruk ke depan teriaknya, eh 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 mayat hidup, ayuh keluar saudara cilikuh hendak. Bertanya kepadamu titik. Dari balik batu yang besar kembali melucur ke berapa titik cahaya hijau langsung menyerang tubuh tongkau. Namun terhadap datangnya ancaman itu si gadis buruk itu tidak ambil peduli, pelapaknya yang besar segera diayun dan terus api itu pun seketika buyar keempat penjuru. Eh 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 mayat hidup, kalau kau sudah bosan hidup, teruskan permainan setanmu itu untuk mengganggu aku teriaknya sambil tertawa. Badannya segera menerjang kebalik batu, dan tidak lama kemudian ia sudah muncul sambil menarik seorang kakek tua. Menjumpai si kakek itu, Lim Kian Hao melengak, kiranya si mayat hidup yang dimaksudkan oleh tongkau bukan lain adalah si kakek bangsa Han yang berdandan sebagai dukun. Dan ketika berada dalam dusun suku leher panjang tadi, ketika itu keadaannya mengenaskan sekali sebab jenggotnya yang panjang dibetot seenaknya oleh tongkau. Eh 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 i. Tongkau, kau benar-benar bangsat, telur busuk. Yang goblok titik maki orang tua itu. Ayoh cepat lepaskan aku titik. Lepaskan dirimu. Oh oh oh, tidak gampang tadi, apa sebabnya kau melepaskan api setan untuk membokong saudara celiku? Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun? Sejak kapan bangsa celik ini jadi saudaramu? Teriak si kakek marah-marah dengan amat kegembira tongkau. Tertawa terbahak-bahak. Soal ini tak usah kau campuri, pokoknya sekarang kau harus berdiri dengan tenang. Apa yang ditanyakan saudara celiku lebih baik? Jawablah sejelas-jelasnya, kalau tidak akan ku betot jenggotmu ini sampai gundul kelimis titik. Dari sepasang metu kakek tua itu memancar keluar cahaya buas, tapi terhadap tongkau agaknya ia merasa sangat jeri. B setelah diancat ia bungkam dalam seribu bahapsa, lim kian ha o o yang menyaksikan keadaan tersebut jadi tidak tega, kepada tongkau ujarnya. Lepaskan dia, agar ia berdiri sendiri. Tidak bisa jadi, bajingan tua ini licik sekali, kalau ku kendorkan cekalannya ia bakal main setan. Si anak muda itu berpikir sebentar, tiba-tiba ia totok sebuah jalan darah di iga kakek tua itu, kemudian menambok pula punggungnya, si kakek tua itu mendengus dengan berat. Badannya perlahan-lahan terduduk ke atas tanah, namun jenggotnya masih dicekal tongkau, maka badannya jadi setengah tergantung ke atas, kelihatan sekali ia kesakitan hebat. Tongkau si anak muda itu berkata kembali, sekarang kau tak usah cemas, aku telah melepaskan sendi-sendi tulangnya, sekalipun kepingin bergerak pun ia tak berakal bisa berkutik lagi. Karena mendengar ucapan itu tongkau pun lepas tangan, sedikit pun tidak salah si kakek tua itu segera duduk ke atas tanah dan mendengus tiada hentinya. Menyaksikan kejadian ini si gadis buruk ini jadi kegirangan serunya. Saudara cilik, bagus sekali caramu ini, ayahku cuma mengajari diriku bagaimana kera memukul orang dan bagaimana kera menerima pukulan, tidak seperti kau, orang pun bisa dikuasahi, EEEEI kapan-kapan kau harus ajarkan kepandayan ini kepada aku. Lim Kian HOO tidak banyak menggubris obroi on gadis buruk itu, dengan wajah adem hardiknya kepada si kakek tua itu. Mengingat usiamu sudah lanjut, sebenarnya tidak pantas aku bersikap kasar kepadamu, tapi meninjau dari caramu melepaskan api beracun untuk mencelakai diriku tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, membuktikan kalau kau bukan manusia baik-baik. Sekarang aku hendak bertanya beberapa pertanyaan kepadamu lebih baik. Jawablah sejujurnya daripada mencari penyakit buat diri sendiri. Kakek tua itu bungkam dalam seribu bahasa, dari sepasang matanya memancar keluar cahaya penuh dendam. Lim Kian HOO berpikir sebentar lalu bertanya. Beberapa hari berselang benarkah ada beberapa orang sambil membawa seorang gadis datang ke tempat ini R. Keparat cilid kselim, kau tak usah banyak bacot lagi, teriak kakek itu sambil melotot gusar. Lima hari berselang L.O.S.I.A.N.H.E bersama Ceng Tiong Suhau serta Besi Cun dari Tiong Chiu telah datang kemari mereka membawa seorang pria dan seorang gadis suku Biau. Suku Biau yang pria baru berdiam dua hari telah melarikan di titurun gunung, ia terkurung dalam barisan dan mungkin sekarang sudah modar. Soal itu aku tahu yang kutanyakan adalah gadis itu. Gadis suku Biau itu sudah ditahan majikan di atas gunung, bahkan tiga hari berselang suhu dari gadis Biau itu pun ikut datang, ia terjebak dalam hutan dan kena ditangkap majikan sekarang mereka dikurung di atas gunung semua. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tanya si anak muda itu dengan air muka berubah hebat. Kakek tua itu tertawa dingin. Belum modar, tapi mereka pun tidak akan hidup terlalu. Tanda seru ama titik. Sebenarnya bagaimana keadaan mereka? Mereka berani membangkang perintah majikan, maka mereka dikurung dalam gua Hek Hang Hiat, cepat atau lambat mereka pasti modar, kecuali kalau mereka suka mengawalkan permintaan majikan, mungkin masih ada jalan hidup. Apa permintaan majikanmu terhadap mereka berdua titik? Heee, 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 majikan kami adalah seorang tokoh. Sakti yang pandai dalam soal bun, sastra, maupun bu, silat, kepandainya tiada tandingan di kolong iangit. Aku tidak menanyakan soal itu. Walaupun si monyet tua sudah lanjut usia, tapi dia paling doyan main perempuan selatong kau dari samping. Di atas gunung ia pelihara banyak sekali gadis-gadis muda. Benarkah ada kejadian seperti ini bentak Kian H.O.O. sambil mencekik leher orang tua itu? Karena dicekik, si orang tua itu tak bisa bernapas matanya jadi melotot semakin gede apalacur tangan serta kakinya tak bisa bergerak maka ia tak sanggup meronta. Si anak muda itu takut cekikannya mencabut jiwa kakek tua itu, beberapa saat kemudian ia lepas tangan dan membanting tubuhnya ke atas tanah. Napas kakek tua itu tengah-engah, tapi tidak lama ia berhasil menguasai diri sambil mendengus ujarnya. Benar atau tidak itu urusan majikanku? Apa gunanya kau menyiksa dan mengganggu diriku? Majikan kami memang sudah tertarik oleh gadis biaw itu, justru karena hal inilah maka seng pria yang ikut datang jadi gusar melarikan diri. Kemudian suhu dari bocah perempuan itu datang, majikan semakin tertarik tapi kedua orang gadis itu bersikeras menolak. HMM terhadap mereka boleh dikata majikan cukup sungkan, peduli mereka memaki dan mencaci maki macam apapun ia tidak membinasakan mereka, mereka hanya dikurung dalam gua angin hitam belaka. Setelah mengetahui watinah serta Tuan Kiem Hoa meski tertangkap namun belum ternoda, Kian H.O.O. pun berlega hati, dengan gemas ia angkat tubuh kakek tua itu dan sekali lagi dibanting ke atas tanah keras-keras. Tidak lama berselang masih ada gadis tertangkap pula oleh majikan kalian, dimanakah gadis itu titik? Omong kosong, tukas si kakek sambil melotot gadis itu memang berparas cantik, tapi ia sendiri yang datang mencari majikanku, majikan kami sama sekali tidak menangkap dirinya, ucapan ini membuat Kian H.O.O. melengat, wajahnya kelihatan sangsi. Apa enciku bisa secara sukarlah naik ke atas gunung untuk menjumpai majikanmu titik? Apa yang ku ketahui sudah ku katakan kepadamu, apakah tentang soal ini pun aku hendak berbohong? Lim Kian H.O.O. berdiri tertegun, bagaimanapun juga ia tidak percaya Sani dapat berbuat demikian, tapi sikap serta nada ucapan kakek tua ini membuat dia mau harus percaya. Mungkin encimu suka dengan monyet tua itu, timbrung tongkau berlagak pinter. Ngacobelo dia bukan perempuan macam itu deh. Bentakan gusaar ini membuat betongkau jadi mengkeret dan tak berani bicara lagi. Sementara itu pemuda tersebut berpikir sejenak kemudian tanyanya lagi kepada Seng K.K. Siapakah nama majikanmu? Dia adalah seorang manusia macam apa titik? Majikan ku si kau bernama Heng Hu. Tok Chiu Su Seng si sastrawan bertangan keji kau Heng Hu kiranya bajingan tua itu bersembunyi di sini titik. Bajingan cilik, dari mana kau bisa tahu gelar majikan kami? Kian Hao tidak ambil gubris, ia berguman seorang diri, 20 tahun, kau Heng Hu bisa peroleh kemajuan. Sepesat ini, sungguh suatu kejadian yang tak terduga. Di antara 13 sahabat aku sudah bertemu 5 orang. Dan ditinjau dari 5 orang yang kutemui sebelumnya mereka belum seberapa. Menyaksikan pemuda itu berguman seorang diri, tongkau jadi gelisah serunya. Saudara cilik, sudah selesai belum kau bertanya agaknya kau kenal dengan tua-tua itu benarkah kita mencari dirinya hendak diajak berkelahi titik. Dengan wajah keren Kian Hao menabok tubuh si kakek tua itu di beberapa bagian agar gerak-geriknya bisa pulih kembali seperti sedia kala, setelah itu dengan suara keren ujarnya. Cepat enyah dari sini dan sampaikan kepada kau Heng Hu, sahabat karibnya si manusia berkerudung yang pernah dijumpai dalam hutan bambu hijau 20 tahun berkunjung datang titik. Si kakek tua itu lemaskan otot-otot pinggangnya kemudian dengan wajah curiga dan gusar segera berlalu dari sana. Ketika Lim Kian Hao serta tongkau lambat-lambat berjalan di atas sebuah lapangan, Seng Surya sudah memancarkan sinarnya ke seluruh jagad. Cahaya matahari menyoroti sebuah kuil yang berdiri angker di atas bukit, di depan kuil merupakan sebuah tanah lapangan, semula tempat ini merupakan kuil suci orang-orang suku Leheranjang untuk menghormati diwanya, tapi sekarang telah diduduki oleh tamu misterius. Tongkau berjalan di depan dan Kian Hao ada di belakang, ketika tiba di lapangan luar kuil gadis buruk itu segera berteriak kepada seorang lelaki setengah baaya yang berperawah bahkan kurus pendek. Eeei, monyet tua, aku membawa saudara cilik datang kemari untuk ajak kau bertelahi. Lelaki setengah baaya itu berdiri 5-6 orang, mereka adalah Cheng Tiong Suhau beserta Besi Cun Seng Lotoa. Dari Tiong Chiu Siang Kiat, ditambah si kakek tua tadi, sedangkan bayangan Sani serta Elo Sian Hek tidak nampak sama sekali. Perlahan Iahan Lim Kian Hao bergeser ke depan sinar matanya memancarkan cahaya kegusaran membuat Cheng Tiong Suhau serta Besi Cun dengan perasaan cari mundur selangkah ke belakang, namun mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Lama sekali lelaki setengah baaya itu mengawasi Kian Hao, setelah itu sambil tertawa dingin jengeknya. Manusia berkerudung yang muncul 20 tahun berselang apakah dirimu seorang keparat cilik titik? Tentu saja bukan, aku adalah wakilnya. Haa, 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 bagus, bagus sekali setelah berpisah 20 tahun, aku ingin sekali pergi mencari dirinya sungguh tak nyana ia sudah kirim seorang wakil datang kemari, keparat cilik berapa banyak kepandayan yang telah diwariskan kepadamu kau bisa mewakili dirinya sampai di mana titik? Kau Heng Hu, jangan kau anggap dirimu luar biasa, walaupun tidak seberapa kepandayan silatnya yang berhasil kewarisi, tetapi aku sudah mendapat perintahnya untuk mengawasi dan menyelidiki tingkah laku kalian 13 sahabat selama 20 tahun ini, dengan perbuatanmu yang jahat, terkutuk dan biadab, sudah sepantasnya kalau manusia laknat macam kau harus segera dianyahkan dari muka bumi. Haa, 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 meskipun kau telah mewarisi seluruh kepadayan silat yang dimiliki pun aku tidak ambil peduli, selama 20 tahun setiap saat aku kepingin berdua dengan dirinya, sayang jejaknya tak berhasil kutemukan, sekalipun kau tidak datang aku siap memuncul kembali di daratan Tionggoan, akan kukumpulkan seluruh. Rekanku dahulu dan membentuk kembali persekutuan 13 sahabat, tujuanku tidak lain untuk pancing agar ia munculkan diri, sungguh tak nyangka malaikat lemaut sudah kirim kau datang kemari, begini pun lebih bagus, aku tak rusah repot lagi, aku percaya dekengan umpan dirimu pun ia pasti akan munculkan diri. Tok Cium Su Heng Kau jangan mimpi di siang hari bolong, teriak Kian Hao amat gusar. Banyak di antara 13 sahabat yang tersohor tempo dulu telah bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi, mereka tidak bakal sudi mengikuti kemauanmu. Soal ini pun tidak terlalu penting, kata Kau Heng Hu sambil tertawa hambar, maksudku untuk mengumpulkan kembali 13 sahabat pun tidak lebih hanya sebagai kedok belaka, dengan kemampuan yang kumiliki sekarang tidak akan kupikirkan keuntungan bagi orang kedua, sekalipun 13 sahabat itu benar-benar bisa dikumpulkan paling banter aku cuma mendapat beberapa orang pembantu untuk melaksanakan maksudku belaka. Apalagi kejadian ini tidak mungkin, maka tak usah kita bicarakan lagi, si Leng Yan Heksan Tong He telah mudar, perempuan jelek yang ia tinggalkan pun tak mungkin bisa menutupi kekosongan tersebut, maka lebih baik tak usah kita bicarakan lagi. Monyet tua, kau berani maki aku tongkau berkau-kau kemarah. HMM memangnya aku maki dirimu, kau mau apa? Nyawanmu tidak sampai ku kirim ke akhirat bersama-sama si setan tua itu sudah cukup untung bagimu. Tongkau lim kian hao-o segera mencegah. Jangan ribut dahulu, tunggulah sampai duduknya perkara jadi terang. Tanda seru. Kena dicegah, pongkau pun jadi tenang kembali dan mengundurkan diri ke belakang. HMM sekarang sudah tak ada urusan yang dibicarakan lagi seru kau Heng Hu sambil tertawa dingin. Mula-mula aku masih menduga jagoan macam apakah yang telah muncul di daratan Tiong Goan sehingga dapat memaksa Ceng Tiong Suhau serta Tiong Ciu Siang Kian melarikan diri terbirit-birit macam anjing kena digebuk, kiranya keparat cilik macam dirimu lah orangnya, hanya saja, mengingat kau datang mewakili si manusia berkerudung itu, aku tidak heran dengan kehadiranmu ini. Bocah keparat, ada beberapa pertanyaan apakah bisa kau terangkan lebih dulu? Apa yang ingin kau tanyakan kian hao-o tercengang? Siapakah sebenarnya si manusia berkerudung itu dan sekarang dia berada di mana titik? Maaf, apa yang kau tanyakan tak bisa ku jawab semua, namun aku bisa kasih keterangan kepadamu. Orang itu masih hidup dalam sehat walafiat dan ia tidak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi, semua tanggung jawabnya telah ia serahkan kepadaku. Kau Heng Ho tertawa dingin. Tidak segampang itu bocah. Kau masih belum sesuai untuk memikul tanggung jawab ini, kau tidak mau bicara pun tidak mengapa, cepat atau lambat aku bisa menemukan jejaknya, kini aku ingin menanyakan persoalan kedua, apa hubungan Toan Kiem Hoa dengan orang itu? Sama sekali tak ada hubungan titik. HMM kau jangan berbohong, ilmu silatnya memiliki gerakan yang sejenis dengan kepandayan orang itu, mungkin dialasi tetamu berkerudung itu titik. Sama sekali bukan. HAAA, 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 perduli benar atau tidak, Yang Toan Kiem Hoa saat ini sudah terjatuh ke tanganku, aku bisa suruh ia menjawab sendiri persoalan ini, Sudahlah EEEEI. Bocah keparat, aku pun tidak ingin banyak bertanya lagi, sekarang kau boleh utarakan maksud kedatanganmu. Aku mintakah serahkan tiga gadis serta manusia-manusia sampah masyarakat itu kepadaku titik. Bocah keparat, kau bukan sedang mimpi jenge kau Heng Hoa sambil tertawa tergelak. Aku sudi menerima permintaanmu ini, hektometer, MMM seorang bocah bayi yang belum hilang bau tetek macam kau pun berani perintah-perintah aku titik. Kalau kau tidak menurut, terpaksa aku laksanakan perintah orang itu, dan tuntut keadilan atas perbuatanmu, hardi si anak muda itu gusar. Kau Heng Hoa tetap berdiri sambil tertawa sinis, tubuhnya sama sekali tidak berkutik, dengan keras lawan keras ia terima datangnya serangan tersebut. Beraak diiringi bentrokan dasyat pundaknya bergetar keras, sedangkan Lim Kian Hoa sendiri dipaksa mundur sejauh dua-tiga langkah ke belakang, sepasang lengannya jadi linu dan sakit. Menyaksikan peristiwa itu tong kau jadi amat cemas, buru-buru teriaknya. Saudara cilik, berbicara soal berkelahi kau belum mampu, kau tak berakal menangkan dirinya titik. Seriaya berteriak badannya menubruk ke depan, sepasang lengannya meluncur bagaikan panah sedikit pun tidak membawa desiran suara. Terhadap datangnya ancaman ini kau Heng Hoa tak berani berhayal, buru-buru ia mengengus ke samping kemudian teriaknya marah-marah. Gentong nasi, perempuan lontek, si beli gojelek, kau cari mati. Ingosan itu membuat serangan tong kau mengenai sasaran kosong, namun tubuhnya cukup gesit dengan cepat ia putar pinggang, sisa tenaga pukulan yang terpancar keluar dari telapatnya seketika menghantam di atas tembok kuil yang berada beberapa tombak di hadapannya sehingga ambrol dan sebuat lubang yang sangat besar. Debu pasir berguguran suara gemuruh memekikan telinga. Cheng Tong Suhau serta Be Si Chun yang berdiri paling dekat dengan dinding tembok itu seketika terhajar oleh percikan batu, mereka kesakitan dan berkau-kauk sambil mundur ke belakang, sejak itu tak seorang pun berada berdiri lebih dekat kalangan. Lim Kian Hao sendiri dibikin tertegur dan lupa meneruskan serangannya, ia telah dibikin kaget dan tercengang oleh kedasyatan angin pulan yang dilepaskan tong kau. Eeei monyetua. Terdengar tong kau berteriak. Kau berani menganiaya saudara cilikku, aku akan adu jiwa dengan dirimu titik. Perempuan jelek, beligo busuk, akanku jagal dirimu lebih dahulu kemudian baru bikin perhitungan dengan bangsa cilik itu maki kau hengho pula dengan wajah gusar. Terima kasih telah menonton!